Bupati Tabalong Anang Syafiani menugaskan Ketua RT Setabalong untuk mengajak warganya menggunakan hak pilih pada pemilu 2024 mendatang. Ini dilakukan guna meningkatkan partisipasi pemilih pemilu di Tabalong. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anang Syafiani saat membuka BIMTEK Peningkatan Kapasitas Ketua RT yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Kabupaten Tabalong pada Rabu 15 November 2023 bertempat di Pendopo Bersinar Pembataan. Di hadapan 308 Ketua RT dari 4 kecamatan, Bupati Anang mengatakan partisipasi pemilih di Tabalong pada pemilu 2019 lalu masih berada di bawah 80%. Angka ini menurutnya perlu untuk ditingkatkan. Oleh sebab itu Bupati Anang mengajak seluruh Ketua RT untuk berperan aktif sebagai ujung tombak pemerintah dalam meningkatkan kesadaran warganya dalam menggunakan hak pilih. Dorong semua warga DRTP-an yang mempunyai hak pilih untuk datang dari DPS menggunakan hak pilihnya. Jumlah pemilih di Tabalong ini besar, 186 ribu. Tahun pemilu 2019 yang menggunakan hak pilih yang datang dari DPS itu tidak sampai 90%. Selain itu Bupati Anang turut mengajak seluruh Ketua RT untuk berikhtiar bersama-sama dalam mewujudkan pemilu yang bersih, aman, dan tanpa kecurangan. Mario Upah, TV Tabalong melaporkan.